Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, kenalin, aku D. Putri. Ini cerita pertamaku di Do You See What I See. Selamat mendengarkan. Waktu itu, kira-kira umurku masih 14 tahun. Aku kelas 2 SMP, dan aku pulang sore saat di rumah. Aku pulang, udah gak ada orang. Sepi banget. Mungkin, ini pertama kali cerita aku bisa melihat mereka yang gak semua orang bisa lihat. Aku gak bilang kalau aku indigo, aku juga gak bilang aku punya indra ke-6. Tapi, ini pertama kali aku bisa lihat mereka. Waktu aku pulang, bundaku gak ada. Ada adekku juga gak ada, dan kakakku belum pulang sekolah. Mungkin karena hari itu terlalu lelah, jadi aku ganti baju dengan pakai kaos dalam doang. Aku belum ganti baju tidur lainnya, atau baju main biasa, aku langsung tidur. Dengan posisi tengkurap, tangan berlipat seperti ditumpuk, dan menopang kepalaku. Aku kasih tahu denah rumahku ya, supaya kalian bisa ngebayangin dulu. Rumahku itu kecil, waktu itu cuma rumah kontrakan. Karena waktu itu, nyokap sama bokap baru aja pisah. Jadi, nyokap memutuskan untuk tinggal di rumah yang seadanya dulu. Yang penting, kita bisa nyaman di situ. Rumah dengan ukuran 3x5 meter, dengan kamar mandi di dalam. Dan kita gak ada kamar, los aja kayak gitu. Untuk masuk ke rumahku, dari jalan raya, kita harus melewati beberapa rumah dulu. Terus belok kanan. Pas belok kanan itu, ada rumah besar banget. Orang bilang itu rumah bu Haji. Tapi, selama aku tinggal di situ 4 tahun, aku cuma baru liat bu Haji-nya sekali menyapu halaman di depan waktu sore-sore. Setelah itu, aku gak pernah liat lagi. Dan rumahku kecil, gak terlalu pojok, dan belok ke kiri. Aku gak punya teras. Cuma ada sedikit parkiran kecil di depan rumahku. Di situ, aku tinggal kira-kira 4 tahun. Karena setelah itu, bunda memutuskan untuk mengontrak rumah yang lebih besar. Jadi, bisa dibayangkan kan, buka pintu, langsung kasur. Kembali ke topik awal. Waktu aku lagi tiduran, itu posisinya aku udah ngantuk banget, tapi kayak tidur sebentar, tapi puas gitu. Emang kalau udah lelah banget kan, tidur sebentar aja puas kan. Aku tidur di situ, dengan madep ke kanan. Setelah aku madep ke kanan, di situ agak gerah banget. Gerah, yang gak kayak biasanya. Sekelas rumah petak, yang posisinya di bawah, dan masih muat motor bulat-balik, itu gak wajar untuk gerah kayak gitu. Itu posisinya panas banget. Dan aku kebangun. Lalu aku kebangun, kira-kira jam 3 sore, aku angkat kepala. Itu aku agak pusing sekali. Aku memutuskan untuk menyadarkan mataku dulu, biar gak terlalu gurem. Karena aku menengok ke kanan, otomatis kuping sebelah kiri, keram karena ketibaan kepala kan. Lalu aku memutuskan untuk belok kiri. Kalian tau apa yang aku tengok sebelah kiri? Itu masih di kasur aku, dan posisinya sebelah kiri aku tembok. Tapi di antara aku dan tembok, ada anak kecil, mungkin lebih tinggi dari aku sedikit. Dia rambutnya agak keriting sepundak, dan belah tengah. Dia mempunyai mata dengan hitam segaris, menyeringai gitu. Aku diam, teriak, aku langsung lari. Kebetulan, tadi ingat bukan, rumahku belok kiri setelah rumah Bu Aji. Aku keluar, dan aku belok kiri lagi. Kebetulan, belok kiri sebelum rumah Bu Aji, itu ada rumah Pak RT. Aku ke situ, dan aku kira-kira di situ, sampai jam 7 malam, bundaku pulang. PRT dan BRT udah telepon ke bundaku. Aku di situ demka dan ketakutan. Tapi bunda gak bisa buru-buru pulang, atau langsung pulang mendadak, karena posisinya bunda lagi lembur. PRT udah ngecek ke situ, ke rumahku maksudnya. kata PRT, emang gak ada apa-apa. PRT sama sekali gak mikir, aku ngeliat mereka. PRT cuma bilang, mungkin temen kamu, atau anak-anak kecil, temennya Nazwa. Nazwa itu ada aku, yang buntut. Tapi di situ aku pikir, gak mungkin temennya Nazwa. Mana mungkin, anak 2 tahun bisa punya temen, tingginya kira-kira sepundaku. Di situ aku, di rumah PRT dan BRT, lama, dan mereka sampai kasih aku makan, kasih aku minum, dan aku masih bengong, sampai anak-anaknya PRT, ngajak aku ngobrol terus. Kata yang selalu aku ingat, jangan bengong neng, kita ngobrol aja di sini. Aku juga gak tau, mereka masih ingat aku apa enggak. Karena, kelas aku, sorry, waktu aku lulus SMP, aku langsung pindah. Enggak sih, aku sempat kelas 1 dulu, di situ, kira-kira 6 atau 7 bulan. Masih di kontrakan itu, pas aku kelas 1 SMA. Pas bunda pulang, bunda jemput aku ke rumah PRT. Bunda tanya, kamu kenapa? Aku di situ, gak tahan terus nangis lagi, karena benar-benar takut. Aku udah keringet dingin. Kalian tau kan, kalau merinding itu ke kepala-kepala, gimana? Aku tuh berasanya kayak, rambut aku semuanya kaku, dan semua bulu-bulu di muka aku bangun. Aku ceritain semuanya, PRT bilang, waktu PRT ke rumah, hawanya emang agak panas, tapi PRT udah dibaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumah aku. Kata dia, mungkin posisinya aku capek banget. Dan di situ, waktu ada bunda, PRT tanya, kamu dari mana memang? Aku bilang, aku cuma dari sekolah, dan di sana aku PM, kendalaman materi. Jadi, aku pulang agak sore, setengah tiga. Sekian dulu, cerita dari aku. Maaf ya, kalau ngomongnya agak berduit, karena ini cerita pertama aku. Masih banyak cerita-cerita lain yang akan aku bagikan. See you next podcast, and thank you do you see what I see. Do you see what I see?